Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Semoga Ustadz, keluarga, dan jamaah Selalu diberi kasih sayang Allah dan cintanya Amin Ustadz saat ini kami mengurus 7 ekor kucing Yang kami ambil dari jalanan Karena masih kecil-kecil dan pada sakit Apakah nilai pahalanya baik bagi kami? Istri saya berpikir apa sebaiknya Daripada untuk kucing, mendingan untuk anak yatim saja Namun jujur Ustadz, saya tidak tega melepas lagi ke jalan Mohon penjelasan Saudara-saudaraku tercinta Kita ini akan dapat pahala Bukan hanya berbuat baik kepada manusia Kepada anak yatim, fakir, miskin Bahkan ke kucing yang Anda kasih makan Kucing yang Anda tolong Itu tuh dapat pahala Bahkan di dalam hadis suhih Dikatakan di dalam hadis suhih Bukhari Ini hadisnya ada di Bukhari Ada orang yang sedang melakukan perjalanan Orang itu kehausan yang luar biasa Lalu orang itu menemukan sumur Semur ya Lalu dia turun ke sumur itu Dia minum Kemudian keluar lagi tuh dari sumur itu Jadi gak ada ember gak? Ditimba gitu? Enggak Jadi turun dia ke sumur itu Saking haus Fasyariba Minumlah orang itu Thumma roja Naik lagi Fa'idha kalbun yalhad Ya'kulut tharo Minal atos Begitu dia dari sumur naik Dia lihat Ada seekor anjing Yang lidahnya menjulur Saking hausnya Menjulurnya itu sampai kena ke Apa? Ke pasir Fa'kualar rojul Orang itu berkata Dalam hatinya Ya Lakon balagwa hadal kalbun minal atos Duh Kasyiani anjing ini kehausan Mitla ladri kana balagwa bi Seperti tadi aku juga kehausan Panazalal bi'roh Orang itu turun lagi ke sumur Ya Fama lah huffahu Kan gak ada ember gak ada apa Tapi ada huff Huff itu Sepatu but Yang dia pakai Jadi dia buka tuh sepatu butnya Diisi dengan air Thumma amsa kahub fih Lalu orang itu menggigit Sepatu butnya Diisi dengan air Digigit Kan naik ke atas kan? Gitu lah Ya Fa'kual kalba Lalu Dia beri minum air Lalu Anjing itu Dia beri minum Fa'kual Allah 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 Memberikan pahala Kepada orang itu Faghofaru Faghofarolahu Allah ampuni dosa orang itu Halu Sahabat bertanya Ya Rasulullah Ya Rasulullah Kalau kita berbuat baik Rot batin Ajrun Ada makhluk-makhluk yang bernyawa Lalu kita Berbuat baik Itu ajrun Ada pahalannya Kalau di musim kemarau Ya Ada tanaman yang kelihatannya Butuh disiram Siram Ajrun Berpahala Ada kucing Yang kelihatannya Kelaparan Kurus Ya Dia susah cari makan Kita kasih makan Kalau kasih makan Ke kucing itu Yang benar ya Jangan suka Mah-mah Coba ada Cucuk Tulang Tulang Coba tulang Tulang Ya karu ucing Enggak boh Ya tuh Kasian Kucing dikasih tulang Kita juga Tulang gak mau Coba mah Ayam dada Ayam filet Ayam filet Coba Kasih nih kucing Karunya Kasian Ayam filet Kan gitu Dadanya Ini tulang Kan gimana sih Atau kita punya Khusus makanan kucing Jadi pak Bapak ngurus Setujuh kucing Karena Apa ya Terlantar di jalanan Bapak tuh berpahala Ya Ngurus anak yatim Ya berpahala Tapi masalahnya Yang anda lihat Itu kucing Ya tolong kucing Ya gitu Jadi gak ada istilah Apa Daripada Nolungan ucing Satu Ngasih makan ke Anak yatim Ya kan masalahnya Di kelopak mata kita Ini ucing nih Ya Yang butuh bantuan tuh Nah Maka Bantulah Selamatkanlah Terus anda tuh Jadi gak tega Ini masih anak-anak Kucing teh dilepas Ya udahlah Dikasih makan aja Ya udah Anda berpahala Saya bilang Dalam hadis Wahid Bukhari Sampai-sampai Orang yang Ngasih makan Ngasih minum Ke Ke Anjing yang Kehausan itu Syakar Syakarallahu Lahu Fagofar Lahu Allah Memberikan pahala Allah Mengampuni Kesalahan Ya Rasulullah Apakah kita Dapat pahala Kalau berbuat Baik pada binatang Tentu saja Kata Nabi Ya Sudara-sudara sekalian Islam itu agama yang agung Penuh kasih sayang Ya Kalau kita Apa ya Kalau kita Telah Itu luar biasa sekali Agungnya Ajaran agama kita Hebat Dahsyat Tinggal diamalkan saja Tinggal diamalkan Gitu ya Terima kasih Terima kasih